Intro Vivo V15 Sebuah smartphone yang menurut saya sih Sukses membuat saya terkesan Ya, Vivo V15 ini adalah sebuah handphone Yang menurut saya sukses membuat saya terkesan Saya bilang lagi ngomongnya itu ya Dan saya harus bener-bener mengacungi beberapa jempol sekaligus kepada Vivo Inovasi-inovasinya di bidang teknologi Dan menghadirkannya ke Indonesia Itu bikin saya hormat Bikin saya salut Saya harus memberikan apresiasi yang sungguh luar biasa untuk Vivo Dimana sebuah brand gak cuma mikir untung Alias profit, profit, profit Tapi juga memikirkan Apa yang bisa kita lakukan di pasar Indonesia Kita bisa bikin smartphone yang seperti apa Yang belum pernah ada di Indonesia Pemikiran-pemikiran itu yang saya rasa Akhirnya mungkin menjadi dasar Penciptaan atau pengkreasi Atau pembuatan dari Vivo V15 Saya bener-bener melihat beberapa hal yang saya masuk kategorikan itu anti mainstream Alias gak banyak orang melakukan Dan saya harus mengakui juga bahwa biaya Research and development R&D Untuk sebuah produk yang belum pernah ada sebelumnya Itu gak murah guys Itu mahal Kenapa ya? Kalau misalnya sebagai contoh Sebelum kita menghasilkan satu buah smartphone Seperti ini Pasti banyak prototipe dong Pasti banyak bentuk Banyak model yang harus dibuat Sebelum akhirnya di approve Sampai akhirnya bisa melahirkan satu buah jenis smartphone Seperti ini So Good job Vivo Mungkin penasaran sih Apa yang membuat smartphone ini Saya kategorikan anti mainstream Atau berani berinovasi Mungkin temen-temen tau Iklannya sudah ada dimana-mana juga Bahwa kamera dari Vivo V15 ini Kamera depan Dia memiliki pop up kamera Alias kamera yang bisa naik Oh my god Bahkan untuk suaranya pun itu ada loh Asik Dan ini gak murah saya yakin Oke Saya akan bahas dari hal yang kecil terlebih dahulu Jadi kalau misalnya kita melihat di sebuah paket pembelian Kita biasanya memang akan menemukan sebuah casing Atau softcase Dan softcase yang ada di Vivo V15 ini juga anti mainstream Dia warnanya gak cuma transparan seperti biasa Tapi bagian tepi-tepinya ini memiliki model smoky Dan memang harus disesuaikan dengan bentuk kameranya yang sekali lagi Anti mainstream Dia memiliki tiga kamera di bagian belakangnya Mungkin secara bahan tidak terlalu banyak mengalami perubahan Dibandingkan dengan Vivo V11 atau Vivo sebelumnya Masih menggunakan bahan polikarbonat Tapi gradasi warna yang dimiliki kali ini Yang saya miliki ini adalah yang berwarna merah Ke gradasi ke arah hitam seperti ini Sebenernya ada dua pilihan warna Yang biru dan juga yang merah Tapi saya lebih suka yang merah ini Entah kenapa ya Dan kalau misalnya dilihat di sekelilingnya Tombol power, tombol volume Ada di bagian sebelah kanan Gak ada masalah Gak ada perbedaan maksudnya Di bawah ini ada speaker Ada micro USB Ada headphone jack Dan ada sebuah perubahan Atau sebuah inovasi lainnya Di sebelah kiri ini ada sebuah tombol Yang kalau misalnya kita pencet Itu dia mengaktifkan tombol Google Assistant Untuk saat ini memang belum bisa diubah Atau diganti Atau dikustomisasi untuk tombol sebelah kirinya ini Tapi harapan saya ini kan cuma masalah software aja sih Mudah-mudahan Vivo bisa memberikan opsi Untuk menjadikan tombol ini sebagai tombol shortcut Misal kalau bisa ditekan sekali Dia langsung buka kamera Misal atau misal tombol tekan dua kali Dia bisa membuka WhatsApp Kalau bisa seperti itu Bagus lah Karena kita bisa mengkustomisasi Atau kita bisa mengatur sesuai penggunaan kita Ya ini casingnya saya simpel disini belajar ya Kalau misalnya kita lihat di bagian belakangnya ini Ada tiga kamera Ya tiga kamera sekaligus Nah ini kan handphone harganya 4,399 Tapi ada tiga kamera di bagian belakang Itu sebuah sesuatu hal yang tidak mudah juga Untuk membenamkan hal tersebut Vivo menyebut hal ini dengan AI triple camera Ada tulisannya di bagian belakangnya ini AI triple camera Kamera utamanya dia memiliki resolusi 12MP Dengan dual pixel sensor Kemudian 8MP AI super wide camera Jadi dia memiliki lensa wide Alias lensa yang lebih sering dipakai Daripada lensa portrait Tapi ada juga depth sensor 5MP Yang membantu untuk menghasilkan foto bokeh Jadi boleh dibilang ketiga kamera Yang ada di handphone ini nelengkap Jadi bisa dipakai untuk foto portrait Kemudian bisa digunakan untuk foto wide angle juga Sebagai contoh berikut adalah Foto hasil jepretan dari Vivo V15 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk kamera depannya sendiri Seperti kalian lihat Dia pop up Alias naik ke atas Dan sudah diuji Nggak perlu takut Ini bisa digunakan sampai 5 tahun Katanya naik turunnya ini Dan ini sebenarnya bisa dijadikan Fitur ajang pamer juga sih Kalau misalnya kalian Bawa kamera ini Di depan teman-teman kalian Ayo kita selfie Kita selfie Terus kemudian kita nyalakan kamera depan Terus dia naik Pasti yang lain Wow! Handphone mu baru Keren Bisa naik turun Pastilah Kelebihan kamera depan yang memiliki bentuk seperti ini Pop up seperti ini adalah Efek positif adalah terletak pada layar Ya layar pada bagian handphone ini terasa layar semua Nggak ada yang namanya notes Nggak ada yang namanya water drop Atau one punch hole Nggak ada Atau kata Vivo Nggak zaman cuy Resolusinya sendiri sudah memiliki resolusi Full HD plus 2340 x 1080p Dan layarnya sendiri ini Saya boleh bilang gede 6,53 inch Dan karena gede Kalau misalnya kita gunakan untuk menikmati Atau menonton Youtube Atau menonton Netflix Ataupun gaming Itu kerasa enak banget Karena kerasa layar semua Lebih maksimal Dan untuk reproduksi layarnya sendiri Ya masuk kategori bagus Nggak ada masalah Dari Vivo V11 juga Nggak ada masalah Dan layar semua seperti ini Oleh Vivo itu diberi nama Ultimate All Screen Ya masuk akal Karena all nya screen Eh salah Screen nya all Nggak ada separuh-separuhan Gaul sih Untuk spesifikasi dari smartphone ini Boleh saya bilang Ini lengkap cukup Untuk harga 4,399 juta rupiah Dia memiliki prosesor Helio P70 Dilengkapi RAM 6GB Dan internal memory 64GB Dan baterai yang dimiliki adalah Sebesar 4000 mAh Wah itu udah Cukuplah Untuk pemakaian sehari-hari Terasa awet Dan baterai 4000 mAh tersebut Juga sudah dilengkapi Dual engine fast charging Jadi nggak khawatir Kalau misalnya ngecas Akan lama Nggak Saya jamin Sejam setengah Nggak sampai itu Sudah full Terus kemudian Saya gunakan seharian Nggak ada masalah Karena baterainya 4000 mAh Kemudian untuk user interface nya sendiri Dia menggunakan Android Pie Yang sudah dikustomisasi Alavivo sendiri Funtouch OS 9 So Apa sih yang kamu cari Dari sebuah smartphone itu Kalau kamu mencari HP yang all around Dan memiliki inovasi Yang nggak banyak handphone memiliki Karena nggak banyak handphone memiliki Seperti ini Kamu akan masuk kategori Orang keren Orang gaul Orang anti mainstream Dan saya mau bilang sekali lagi sih Sebenernya Kalau misalnya kita Sebagai pengguna sehari-hari Atau pegawai kantoran Handphone harga 4 jutaan Itu adalah Handphone yang Sudah bisa menuhi kebutuhan kita sehari-hari Nggak perlulah kita beli HP 10 juta 12 juta Toh penggunaan sehari-hari Cukup WhatsApp Kirim email Foto-foto Terus Apa ya Paling media sosialan Kayak gitu-gitu Dan menurut saya sih Vivo V15 Adalah salah satu smartphone Yang bisa memenuhi kebutuhan kita Sehari-hari Itu pendapat saya Jadi gimana menurut kalian Silahkan tulis di area komen di bawah Well itulah dia video kali ini Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like, share, dan subscribe Saya Buruk Warpamit Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya